Tuh ini saya tunjukkan di HP saya masih saya awal di ikan guys Itu bisa tanggal berapa di Bisa dilihat tanggalnya atau apanya 23 Desember Lebih dekat sama kamera berjelas Tuh ini saya tunjukkan di HP saya masih saya awal di ikan guys Itu bisa tanggal berapa di Bisa dilihat tanggalnya atau apanya 23 Desember Lebih dekat sama kamera berjelas Tanggal 23 Desember Ini jelas-jelas ini Ini dari kemarin penonton apa namanya Nanya-nanya mana pesan suaranya Terus gimana ini jadi statusnya sekarang masih bercerai atau Sudah bercerai atau masih dalam ikatan suami istri itu sudah bercerai Sudah bercerai orang tua saya kesana Sudah kesana orang tuanya Sudah kan malam saya cerai itu kan langsung dia yang jemput Berarti sudah diserah ya Tapi katanya ada kan videonya yang asli-asli katanya Enggak ada kecurungannya yang Minta Iya yang nyerahin wanita dan mengambil lagi Ngambil lagi ngerujuk lagi itu Enggak ada katanya Yaudah otomatis kan itu jatuh tiga Berapa kali bercerai Belum Tanya belum Tiga tanya yang baru Satu kalau baru Bercerai yang pertama Ya tapi kan katanya di video itu enggak ada ininya Enggak ada ceritanya yang Yang mau ngerujuk wanita lagi katanya Enggak ada keturunannya kayak gitu Yaudah jatuh itu Yang dalam kata rujuk itu Tanggal berapa biar jelas ya Bisa di Tidak ada budaya tanggal 23 Kalau sekarang di Jelasin tanggal berapa itu Saya dia kak eh Apa namanya Mau ngerujuknya itu tanggal 23 23 Desember 23 Desember 2020 Terus saya cerainya itu tanggal 14 Desember Desember 2020 Dia sebut bilang rujuk tanggal Dia bilang rujuk tanggal 23 Desember Selanjutnya Kalau anda diminta rujuk pendapat anda gimana Ya nggak mau lah ngapain Nggak ada lagi cerita Kan dia sendiri yang ngomong Coba seandainya ya Seandainya ya Dia baik-baik waktu cerai sama saya itu Baik-baik nggak usah bikin masalah Nggak usah duluan bikin masalah Yaudah mungkin saya berpikir 2 kali lagi Seandainya dia berubah pikiran Dan ingin merujuk anda Apakah anda mau Dan dia berjanji Akan berubah sikapnya Pendapat anda gimana Waktu Iya Nggak sekeni Ita terwawancaranya pun ngejawab Tiwa kita ngejawab Iya nggak mau lah ngapain Ini sudah gitu lah Iya Hahaha Sebelahan itu Nggak apa-apa Cantik Nelan ini berasanya Lalu lanjutnya apa tanya selanjutnya Apakah benar suami anda tidak lagi mengizinkan anda menghidapkan kaki di rumahnya Nggak pernah dia ngomong kayak gitu Itu kan semenjak video viral itu kan itu saya dicara iya Kalau dia nggak pernah ngomong itu sahabat saya disana Dan Kita pun selalu terbuka ya rumahnya buat dia datang ke sini Baik-baik ratifikasi apa maunya Berarti Mbak Helm disini nggak mau berlalu berlalu masalahnya ya Jangan terlalu banyak di rumah di medsos Iya saya harap juga itu video dihapus juga Jangan diselesaikan secara kekeluargaan Saya bilang gitu kan dari dulu silahkan datang ke rumah kalau emang Gimana kita luluskan secara Nah dia kan klarifikasinya lewat dia aja Kenapa nggak bertatap muka sama kita disini Iya maunya saya kayak gitu Bukan lewat media sosial Iya jadinya kan aku saya ngomong Dia ngomongin nanti kan ceritanya sampai Nggak habis-habis ya Nggak habis-habis Nggak habis-habis Satu Satu tahun habis Sudah terlihat kalau dia kayak gitu Makanya saya 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 sarankan banget Saya harapkan banget Di atas ini Ngeluskan masalah anda Biar tidak ada lagi Biar tidak ada lagi Masalah pahaman Iya Saya nggak marah sama anda Silahkan pintu terbuka Selalu terbuka buat tanya Buat tanya yang selanjutnya Apa perpisahan kalian karena orang ketiga? Bisa jadi Bisa dijelasin secara rinci? Bisa jadi Maksudnya kita nggak tahu siapa yang selingkuh kan dia menuduh saya selingkuh Saya juga menuduh dia selingkuh Sama-sama Berarti sama-sama selingkuh ya Tapi Mbak Hel di sini nggak pernah selingkuh ya? Iya pernah sih Tapi lewat HP doang Nggak pernah ketemu Nggak pernah ketemu Nggak pernah ketemu sebatas Ya itu kan wajar lah gitu Buat surhat Buat apa Tapi nggak pernah ketemu kan? Seperti yang dia bilang Nah bentar saya tanya Kan di videonya dia bilang Anda mengajak laki-laki keluar ke rumah kosong Sampai bawa alat Alastikar Dari situ saya bilang Sedangkan Spikirlah yuk secara logika gitu ya Saya masih punya suami Sedangkan saya sayang banget sama dia waktu itu Masa dia tega saya Bawa tiket ke rumah kosong gitu Ya bener-bener Jadi cuma itu nggak bener ya? Bukannya nggak bener juga sih Tapi kalau dia emang bener gitu Ada buktinya Silahkan tunjukkan buktinya Saya mau gitu Kalau memang itu bener Tunjukkan buktinya ya Iya kenapa dia Selanjutnya 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 lanjut tanya selanjutnya apakah benar anda tidak mencintai suami anda dulu emang waktu saya masih nikah ya iya saya cintai dia saya sayang banget sama dia maksudnya juga ya berjuang bersama gitu kalau saya emang gak cinta sama dia ngapain juga saya susah mau susah seneng sama dia ngapain juga saya di dikasih mahar murah kalau emang saya nggak cinta saking cintanya lah kita berarti dulu anda menerima dia padanya iyalah berjuang bersama-sama tapi sekarang udah enggak enggak lagi lah terbuka kata lain dunia Hai nah setanya sekarang langsung tanya selanjutnya bagaimana tanggapan keluarga atau orangtua terhadap masalah yang anda alami saat ini seperti yang ibu saya bilang tadi enggak usah diperpanjang diselesaikan secara kekeluargaan saja seandainya juga saya sarankan banget nih dia datang terus kita berharap makan ya sarankan maha biar tidak ada urusan belakang lagi cukup sampai di sini Iya saya saranin banget buat dia ke sini datang baik-baik siapa tahu nanti kita ketemu di jalan kan iya biar nggak ada permusuhan biar tidak mau permusuhan biar kita juga apa enggak malu ya saling sapa gitu menjalankan jadinya jadinya walaupun tidak tidak bersama lagi kita bisa tetap bersaudara tetap bersaudara itu yang saya harapin ya iya nah tanya selanjutnya sampai saat ini apakah masih anda sampai saat ini apakah anda masih diberi nafkah ya enggak lah di blog jangan kan diberi nafkah di telepon aja dihubungin ini nggak pernah di blogin saya berarti enggak ada komunikasi lagi ada hilang kontak loskos kontek nah tadi selanjutnya waktu anda pergi itu apakah anda diusir atau memang ada inisiatif anda sendiri waktu kabur dari rumahnya kabur waktu masih wainah enggak gimana ya nah selanjutnya ini satip saya kabur ya emang saya sendiri sih yang mau soalnya apa saya tuh selalu disakitin makan hati gitu berarti enggak tahan ya enggak tahan banget nah di video yang beredar itu katanya si anda bersifatnya kayak ke kanak-kanakan bisa dijelasin biar itu bersifat ke kanak-kanakan ya iyalah dia kalau kalau mau ngejawab itu harus ngizin dulu ya tuh sama saya saya maunya gitu ngizin lah kapan pulangnya jam segini pulangnya gitu kan dia waktu itu waktu minggu-minggu saya bercerai sama dia itu gimana ya dari jam sepuluh pagi dia pergi ngejob sampai jam sepuluh malam dia enggak pun enggak pernah pulang makan enggak pernah pulang mandi waktu itu katanya sih di sering sih dia eh chat saya hubungin saya waktu itu dek adanya aku nggak pulang aku lagi di kios katanya gitu kan buat ngedi buat ngeblut gitu tapi hubungin dia ngizin dulu aku nggak pulang gitu nanti agak lambat tanah pulangnya gitu tapi juga yang namanya wanita juga untuk belian suami ya sambil kita siapin barang lagi nanti bahas jelasin juga ya yang selanjutnya apakah bener Anda itu suka merusak barang-barang makanya orang tuanya ikut campur orang bisa jelasin katanya Anda suka merusak barang-barang Anda dinesehatin katanya biar nggak merusak barang-barang sama orang tuanya itu Anda marah katanya kalau bisa dijelasin detailnya gini ya saya kan bercerai eh bercerai bertengkar sama si Yudi itu ya bertengkar bertengkar terus dia itu ninggalin saya waktu itu dapat gak selesai masalah dulu baru pergi dari rumah lagi tuh Oh itu terus itu yang membuat anda merusak barang-barangnya Iya emang bener saya merusak barangnya semenjak itu ada masalah lagi kat di udah selesai ke masalah saya rusak parah itu ada masalah lagi-lagi orang tuanya ikut campur katanya eh pas saya nangis-nangis kan tengah malam yang namanya juga orang sakit hati yang nangis lah buat ngelampiasi sakit hatinya gitu walaupun tengah malam kek ngapain itu ceritanya tanya juga nggak bisa ditahan sakit hati nggak bisa ditahan makanya orang tuanya gini eh nggak sih tahu nggak usah kamu nangis katanya ini tengah malam nanti tetangga pada bangun katanya gitu tapi saya saking sakit hati nggak bisa tahan lagi saya nangis sehingga dia mukul saya itu orang tuanya karena saya nangisnya saya itu bukan karena anda sudah dengar tadi videonya dia ya Anda istilahnya menikmati diperlengerti tapi anda mensumpah istilah tuh mencaci maki balik Iya karena saya mencaci maki orang tuanya karena dia yang duluan memukul saya bukan tanpa sebab ya bukan tanpa sebab itu di orang tuanya yang duluan mukul saya udah saya maki maki orang tuanya saya bilang suruh anakmu nyerahin saya sekarang saya udah nggak tahan lagi saya bilang gitu Hai kenapa saya caci maki orang tuanya karena penyebabnya ya Iya kita udah tahu ke penyebabnya dia yang duluan mukul saya tanpa sebab anda caci makinya iyalah ngapain juga emang aku gila itu tanpa sebab terus caci maki ya caci maki mertua loh mertua itu seperti orang tua kita sendiri ya harapannya harapannya semoga hubungan ini baik-baik aja ya walaupun kamu bikin koten yang enggak enggak buat saya silahkan kamu datang ke rumah minta maaf kita selesaikan jalan baik-baik dan pintu rumah selalu terbuka kamu nggak dimarahin sama keluarga saya saya terima kamu dengan senang hati juga silahkan datang ke rumah ya berselesaikan siapa tahu nanti kita ketemu di jalan dan semangat ada dendam ya Iya enggak ada dendam nggak ada dendam semangat seling kewa walaupun bisa tapi tetap baik-baik itu 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 ya nggak ada matan suami saya yang saya dendamin kemarin juga pas waktu saya selesai mantan suami saya pada sini semua biar nanti ya biar nggak ada dendam biar baik-baik walaupun bisa tetap baik-baik ia tetap berhubungannya mantan suami saya juga kemarin di sini dia saya seharusnya ayo Hai ya Oke kita kami sama kita ceritanya anu-anau Terima kasih.